Baru datang beberapa hari ke Thailand, atlet voli putra Indonesia Farhan Halim langsung debut dengan klub barunya, Nahon Rachasima VC. Nahon Rachasima menang dari Rangsit University VC RSUVC dengan skor 3-0. Dalam pertandingan ini, Farhan Halim memulai dari bangku cadangan. Dia baru bergabung ketika tim sudah unggul di set kedua. Farhan Halim pun menyabat 9 poin dari laga debutnya itu. Meski belum mengerahkan kemampuannya, ternyata Farhan Halim sudah meraih hati para penggemar voli Thailand. Dalam unggahan Nahon Rachasima di akun media sosial, dukungan tak berhenti mengalir untuk atlet yang membawa medali emas SEA Games 2023 ini. Pujian pun diberikan oleh netizen Thailand lainnya. Meski baru bergabung dua hari, Farhan terlihat sangat ingin bermain. Sangat bagus Farhan, bentukannya sangat bagus, hanya perlu sedikit adaptasi, tulis Road Benz Up. Setiap atlet di tim ini sangat terampil, cadangannya sangat brutal, tulis Cida M. Pukulan Farhan sangat keras dan itu baru dua hari berlatih bersama tim, dia melakukannya dengan baik, tulis Pichet Chat. Debut pebola voli Indonesia, Farhan Halim, berakhir manis usai membantu timnya meraih kemenangan pada Liga Voli Thailand. Tim yang diperkuat Farhan Halim, Nahon Rachasima VC, melanjutkan dominasi mereka saat menghadapi RSUVC, pada laga di Nahon Patom Gimnasium, Rachasima, Sabtu 16 Desember 2023. Nahon Rachasima VC, berhasil menang tiga set langsung, dengan skor 25-14, 25-14, 25-19. Farhan yang sebenarnya baru dimainkan pada akhir-akhir set kedua, hampir berhasil mencetak dua digit poin dengan sembilan angka yang seluruhnya dihasilkan melalui bola serangan. Farhan Halim akhirnya mendapatkan kesempatan bermain saat timnya sedang memimpin 19-11, pada set kedua. Farhan menyumbangkan poin pertamanya usai spike tajamnya gagal dikembalikan lawan untuk membawa timnya unggul 21-12. Poin kedua Farhan datang saat ia melepaskan spike keras dari posisi dua atau arena kanan depan. Spike Farhan tersebut sekaligus membawa timnya mencetak set poin pada 24-14. Nahon Rachasima VC segera menuntaskan set kedua lewat blok poin. Farhan Halim mencetak poin kesembilannya pada laga debut usai spike kerasnya menghasilkan blok touch, sekaligus membawa timnya unggul 23-18. Rachasima akhirnya menang dengan skor 25-19 usai kesalahan dari lawan sendiri. Farhan Halim, kini sudah tiba di Thailand pada Rabu tanggal 13 Desember tahun 2023 malam. Hal tersebut tampak dari unggahan tim di laman Instagram at Nahon Rachasima garis bawah VC. Sambutan tim juga dikomentari oleh Anurak Panram yang akan menjadi rekan satu tim pemain bertinggi badan 193 cm ini. Kedatangan Farhan Halim membuat amunisi Nahon Rachasima bertambah karena Liga Voli Thailand sudah berlangsung sejak tanggal 10 November. Saat Farhan masih tampil bersama Pasundan di Livoli Divisi Utama 2023, Nahon Rachasima telah menjalani enam pertandingan dan hanya menelan satu kekalahan. Hasil tersebut membuat tim yang juga pemain Anurak Panram yang performa dan kesehariannya mencuri perhatian pada AVC Calenge Cup 2023. Juli berada di posisi kedua pada klasemen sementara Liga Voli Thailand. Nahon Rachasima di posisi kedua dengan mengemas 15 poin. Farhan Halim diperkirakan akan menjalani laga pertamanya dengan Nahon Rachasima pada Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023 saat melawan RSUVC. Selain itu, Nahon Rachasima menjadi tim tersukses pada Liga Voli Thailand dengan delapan kali meraih gelar juara. Terima kasih telah menonton!